Terima kasih telah menonton Kedua mimpi Tuhanku Fir'aun itu adalah sama Allah telah memberitahukan kepada Tuhanku Fir'aun Apa yang hendak dilakukannya Ketujuh ikor lembu yang baik itu ialah tujuh tahun Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah tujuh tahun juga Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu Maksudnya akan ada tujuh tahun kelaparan Inilah maksud perkataanku Ketika aku berkata kepada Tuhanku Fir'aun Bahwa Allah telah memperlihatkan kepada Tuhanku Fir'aun Apa yang hendak dilakukannya Ketahuilah Tuhanku Akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir Kemudian akan timbul di tujuh tahun kelaparan Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir Karena kelaparan itu mengulis keringkan negeri ini Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu Sebab sangat hebatnya kelaparan itu Sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi Tuhanku Fir'aun Berarti bahwa hal itu telah ditetapkan oleh Allah Dan Allah akan segera melakukannya Oleh sebab itu Baiklah Tuhanku Fir'aun mencari seorang yang berakah budi dan bijaksana Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir Baiklah juga Tuhanku Fir'aun berbuat begini Yakni menempatkan penelit-penelit atas negeri ini Dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu Memungut seperlima dari hasil tanah Mesir Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan Dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini Dan di bawah kuasa Tuhanku Fir'aun Mengimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan Serta menyimpannya Demikianlah segala bahan makanan itu Menjadi persediaan untuk negeri ini Dalam ketujuh tahun kelaparan Yang akan terjadi di tanah Mesir Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu Sekarang usulan itu tampaknya baik bagi Fir'aun dan semua hambanya Kemudian Fir'aun berkata kepada hamba-hambanya Dapatkah kita menemukan orang yang seperti ini Yang memiliki roh ilahi Maka Fir'aun berkata kepada Yusuf Karena Allah telah memberitahmu tentang semua ini Tidak ada seorang pun yang berikut kecerdasan dan bijaksana sepertimu Adalah kamu akan memimpin rumahku Dan menurut perintahmu semua umatku akan memberi hormat Hanya di tahta aku akan lebih besar darimu Fir'aun berkata kepada Yusuf Lihat aku telah mengangkat engkau atas seluruh tanah Mesir Kemudian Fir'aun melepas cincin mata ranya dari tangannya Dan meletakkannya di tangan Yusuf Dan memakaikannya pakaian dari lenan halus dan mengalungkan kalung emas itu pada lehernya Dia menyuruhnya naik kereta kedua dan mereka berseru di hadapannya Berlututlah Dan dia menempatkan dia atas seluruh tanah Mesir Selain itu Fir'aun berkata kepada Yusuf Meskipun aku Fir'aun namun tanpa izinmu Tidak seorang pun yang akan mengangkat tangan atau kakinya di seluruh tanah Mesir Kemudian Fir'aun menemani Yusuf Zepenet Haneh Dan dia memberinya Asenat Putri pendeta Potepera dari On sebagai istrinya Dan Yusuf pergi melintasi tangan Mesir Dalam kekuan surat Yusuf ayat 45-49 Juga dijelaskan hal yang hampir serupa Tentang tafsir mimpi Raja Yang disampaikan oleh Nabi Yusuf Anehi Salam Dan tentang kerudukan istimewa beliau di sisi sang Raja Dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya Yaitu kuan surat Yusuf ayat 54-56 Yang artinya Dan Raja berkata Bawalah Yusuf kepadaku Agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia Dia berkata Sesungguhnya Kamu mulai hari ini Menjadi seorang yang berkedudukan tinggi Lagi dipercayai pada sisi kami Berkatalah Yusuf Jadikanlah aku mendaharawan negeri Mesir Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga Lagi berpengetahuan Dan demikianlah kami Memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir Dia berkuasa penuh Pergi kemana saja yang ia kehendaki Di bumi Mesir itu Kami menimpahkan rahmat kami Kepada siapa yang kami kehendaki Dan kami Tidak menyianyikan Pahala orang-orang yang berbuat baik Bahar Yosef Bahar Yosef Atau Jalan Air Yusuf Bahar Yosef Dikenal dalam bahasa Inggris Sebagai The Waterway of Gosef Adalah sebuah kanal Yang menghubungkan Sungai Nil Dengan oasis payung di Mesir Hanya 80 km Barat daya Cairo Pada zaman dahulu Ia dikenal sebagai Manware Atau tanah besar Pada zaman berasejarah Kanau tersebut Merupakan cabang alami Dari Sungai Nil Yang menciptakan danau Di sebelah barat Saat banjir tinggi Dimulai dengan Menas 312 Jalur air ini Diperbesar Dan Fayum Dikembangkan Untuk memperbesar Danau Morris Kanal dibangun di Lering alami numbah Menciptakan saluran Sepanjang 15 km Dan kedalaman 5 meter Yang melandai Kedalam depresi Fayum Kanal itu Dikendalikan oleh Bendungan H-Uar Yang sebenarnya Adalah dua bendungan Yang mengatur aliran Ke danau Dan keluar Dari Sungai Nil Ketika daerah Sekitarnya berubah Sekitar 230 Sebelum Masihi Bahar Yosef Akhirnya Menjadi terabaikan Meninggalkan Sebagian besar Danau Morris Mengeling Menciptakan depresi Yang ada saat ini Dan provinsi Modern Al-Fayum Bahar Yosef Masih ada Sampai sekarang Mengelairkan airnya Ke utara Ke berikut korun Dan sejajar Dengan sungai Nil Penanggalan Terusan Yosef Pada periode ini Konsisten Mendukung Kecatatan Alkitab Tentang Yosef Yang mempersiapkan diri Untuk kelaparan Ketika kelaparan Menjadi semakin parah Selama tujuh tahun Tekanan untuk Membeli makanan pun Meningkat Orang Menghabiskan Makanan mereka Menjual ternak Kepada Fir'aun Dan akhirnya Menjual tanah mereka Untuk Membeli makanan Yang disimpan Di rumbung Fir'aun Pada upaya terakhir Atas syaran masyarakat Yosef Atau Yusuf Dalam Alkitab Menyesuaikan rencananya Menyediakan makanan Bagi masyarakat Dengan mengembangkan Solusi Petani penyewa Atau Petani penggarap Yang adil Dari perspektif Arkeologi Masa pemerintahan Amenemhat III Dianggap sebagai Zaman kelamasan Kerajaan Pertengahan Ketika Mesir Mengalami tingkat Pertamaian Dan kemakmuran Ekonomi tertinggi Amenemhat III Dari dinasti ke-12 Mengambil proyek Untuk mengatur Aliran air Ke danau besar Korun Dari Bahar Yosef Keberhasilan proyek Tersebut Merebut kembali Area subur Yang besar Mungkin sebanyak 17.000 hektare Ada juga bukti Bahwa Fir'aun Selama dinasti ke-12 Menggunakan Danau alam Fayyum Sebagai waduk Untuk menyimpan Surplus air Untuk digunakan Selama Masa kering Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati